Kembali lagi di ada jalan, selalu ada jalan yang penting kita mulai saja dahulu Kembali lagi di ada jalan, selalu ada jalan yang penting kita mulai saja dahulu Jadi video kali ini saya akan berbagi terkait tutorial Epsit Dan bagaimana cara untuk menampilkan foto yang ada di aplikasi ke Google Sheet Langsung saja kita buka dahulu ya aplikasinya Jadi ini adalah aplikasi yang akan kita olah nanti secara fotonya ya Jadi ini ada foto ini teman-teman, ini akan kita tampilkan pada Google Sheet Nah langkah pertama, teman-teman bisa masuk dahulu ke view source data ini teman-teman Teman-teman masuk dahulu ke source datanya ini Oke sudah masuk, nah ini adalah source data teman-teman ya Jadi foto yang akan kita tampilkan adalah foto ini teman-teman Nah saran saya kalau untuk menampilkan foto di Google Sheet Jangan di data utama ya Karena nanti dikhawatirkan akan berat secara loadingnya ya Nah solusinya bagaimana? Solusinya teman-teman bisa klik ini saja Ya klik new spreadsheet ya Oke ini saya sudah membuat sudah klik new spreadsheet Nah langkah selanjutnya teman-teman harus melakukan import data dari data sheet yang konsep ini ya Caranya bagaimana? Caranya kita melakukan ini ya Import range Kemudian ini adalah link-link dari Google Sheet yang ini Dan ini adalah nama sheetnya ya Nama sheet dari yang ini teman-teman Kemudian A sama H H ini adalah kolomnya Kolom ini teman-teman ya Nah jika sudah silahkan di enter aja teman-teman Enter aja Nah tahap selanjutnya adalah Teman-teman harus membuat link Link ini Teman-teman harus membuat link Dan mengambil gambar dari sini Dari foto ini Nambil dari aplikasi ya Caranya bagaimana? Ini teman-teman Ini adalah rumus yang saya gunakan ya Silahkan teman-teman nanti copy aja Dan sesuaikan dengan aplikasinya Nah saya jelasin dahulu yang perlu dirubah sama teman-teman nanti apa Teman-teman nanti yang berubah ke ini Data ini Ini adalah aplikasi Nama aplikasinya ya Ini diambil dari Ini teman-teman Ini Data project sampai 4 Nah ini teman-teman yang harus diubah Dan teman-teman ambil dari data teman-teman begini ya Oke Selanjutnya Ini teman-teman Ini Project apps Project apps Inilah nama tablenya Nama tablenya Nama tablenya dari aplikasi Kita ambil dari sini teman-teman Dari data Nah ini Ini adalah Nama tablenya teman-teman Ini nama tablenya Kemudian H2 H2 ini apa H2 ini adalah Ini teman-teman Ini Apa namanya Kode Apa File Uploadannya Ya Tapi ini kan Gak bisa kita Munculkan Gambarnya Maka kita buat Link seperti ini ya Nah Jika sudah Teman-teman bisa Ngecek Itu Benar atau tidak Dengan cara Klik aja Linknya Nah Kalau Ini gambar ini muncul Artinya Secara Getable File Ur Berfungsi ya teman-teman ya Berhasil Langkah selanjutnya Adalah Memunculkan Gambar Gambar Link Gambar dari link ini ya Dengan cara Ini ya Rumutnya Sama dengan Image Kemudian I2 adalah Kolom ini Dan 4 Nah Ini 150 Sama 250 Ini adalah Ini ya Size nya ya Size dari kolom ini Teman-teman Dari row ini Kalau ingin Diubah lagi Sesuai kan Silahkan sesuai dengan Kebutuhan aja Seperti itu teman-teman ya Nah jika sudah Teman-teman bisa Tarik ke bawah aja Enggak di copy paste aja Nah Jadi Seperti ini teman-teman ya Oke Mudah Mudah ya teman-teman Nanti Saya akan copy kan lagi Untuk ini Di link aja Di deskripsi Biar lebih Mudah teman-teman Untuk mempraktekan sendiri ya Oke Terima kasih Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa Untuk komen Like dan subscribe